Halo selamat datang di channel kami selamat datang di channel kami ya kali ini saya akan membahas tentang cara mengecek kekuatan sebuah blog ya jadi seberapa kuat blog anda nah pada sebelum kita melanjutkan silahkan klik tombol subscribe di kanan bawah anda untuk mendapatkan info-info terbaru tentang blogging ya tentang research keywords tentang SEO dan juga tentang blogging tentunya silahkan subscribe dulu nah bagaimana caranya ya hari ini yang pertama adalah kita harus membutuhkan tool ya ada beberapa tool yang harus digunakan yang bisa digunakan untuk mengecek kekuatan blog yang pertama adalah menggunakan mousebar ya yang kedua adalah menggunakan SEOquake dan yang ketiga adalah menggunakan similiar web kesemuanya ini kesemuanya ini 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 adalah eh adalah extension Chrome ya jadi Chrome itu mempunyai extension yang punya mousebar selalu dengan similiar web ini digunakan untuk mengecek ke kekuatan sebuah blog gitu ya nah sejak kita coba ya jadi ini contohnya ini adalah SEOquake ya lihat di atas sini di atas sini ini adalah SEOquake kemudian ini adalah similiar web dan ini adalah mousebar ya nah kita langsung saja misalkan kita mau cek kekuatan panduan IM panduan IM ini adalah salah satu blog favorit saya ya panduan IM disini kita bisa belajar tentang blogging juga nah seberapa kuat sih panduan IM itu ya nah pertama kita lihat yang pertama kita lihat itu DAPA lihat ini nah ini ini DAPA ini adalah juga penentu ya penentu kekuatan 10 blok apabila di atdanya tinggi dan juga penyakitnya tinggi maka blog ini sudah lumayan kuat ya berbeda dengan blog saya yang masih kecil ya blog saya lagan bisnis.com kan bisnis.com ini masih sangat kecil ini ya di apanya masih kecil banget ya ini istimewa tentang cara memulai usaha Hai hari dia hanya apanya cuma titik satu ya dan dp-nya p-nya setiapnya satu penyakitnya lima nah sedangkan panduan IM panduannya banyak disini ada link ya jadi panduan IM itu memiliki backlink sebanyak 2300 link ya yang mengarah ke domoponnya mengarah ke homepage ya nah nah ini adalah mousebar yang ini ini mousebar nah caranya kenalan gitu jadi link yang mengarah ke homepage ya ada 2300-an nah kemudian yang udahlah sebuah ya dibawahnya sebuah ini bisa mendetek yang pertama adalah ini mendetek berapa banyak postingan yang ada di panduan IM jadi panduan IM memiliki postingan ya ada ada 13.000 backlink ya kemudian ranking Alexa 1141 kemudian umurnya umur blog ini juga termasuk termasuk ya umur blog juga mengaruhi seo sebuah blog kekuatan sebuah blog apabila blognya sudah lama maka itu akan semakin kuat dan semakin dipercaya Google apalagi jika sering posting ya dan juga memiliki traffic yang tinggi ini di-like oleh Facebook ya Facebooknya yang like berapa plus nah ini adalah eksternal link ada di sini dan juga yang ini adalah internal linknya banyak internal linknya nah kemudian disini ini ada saya quick ya saya quick kita klik sama ya ini ya ini adalah Alexa bisa rencana rencana berapa panduan IM kemudian berapa banyak postingannya kemudian diindexing berapa ini ring same awal le-reng semrasnya ya jadi contoh lain ya jadi kemudian Oh ya yang terakhir nih ini ya ini namanya similiar web ya Anda bisa mendownload apa namanya extensionnya ya similiar web ini digunakan untuk mengecek berapa banyak pengunjung setiap bulannya jadi ini pengunjung di panduan IM itu pada bulan September itu 240.000 orang ya kemudian ini turun Desember turun cuma 140.000 sekarang naik lagi menjadi 33 379 turun lagi ya jadi ini metriksnya ya berapa banyak perbulan ini bulannya nah dan juga berapa banyak pageview per orang jadi misalkan ada 300.000 orang yang datang misalkan nah masing-masing orang rata-rata itu membuka sesuatu satu-satu sampai satu satu setengah itu ya satu setengah satu setengah halaman ya misalkan satu orang kadang ada yang cuma satu halaman ada yang dua halaman jadi seperti itu ini gunanya similiar web ya Nah misalkan contoh lain kita lihat cek Hai penyakitnya mas timon mas timon.com nah disini kita lihat ini dap danya 35 panya 44 ya nah sedangkan mili mas timon ini mas timon mas timon dapnya itu lebih kecil daripada panduan IM ya lihat ini dap ala dapanya cuma 30 25 panya 37 tapi ini sudah lumayan kuat ya karena backlinknya juga banyak banyak banget ya 2800 ini yang malah menuju ke homepage saja ya kemudian yang menuju ke semuanya itu 52.000 bayangkan Wah banyak banget ini ya banyak banget betulnya dan juga ternyata masih mau memiliki 1300 1300 apa namanya artikel bayangan 1300 artikel luar biasa ya Aduh benih sekali ya kemudian ini satu satu lagi ya tadi ya ini saya quick ya saya quick digunakan untuk tadi sama ya ini rankingnya mas timon udah 130.000 kemudian ini postingannya jumlah posting ada 1390 buah dan juga semiliar web ya ini ini trafiknya mas timon dalam satu bulan itu berapa dong Hai di bulan Desember November itu ada 700.000 orang yang datang datang ke mas timon ya di berikutnya ada 427.000 orang yang datang dan punya ini ya ini adalah apa namanya jumlah pun jumlah page view per kunjungan per visitor maksudnya disini ada banyak yang di sini ada fungsinya juga yang ini referral siapa saja yang mengarahkan ke mas timon siapa saja kemudian mas timon itu kebanyakan trafficnya itu dari search ya dari Google ada yang langsung ya kalau yang ini semakin tinggi yang langsung maka semakin bagus ya jadi kalau seringnya tinggi ya jernya tinggi maka itu blognya sangat bagus ya kemudian search jadi ini mas timon sudah bisa meranking ini yang menyuplai ya keyboard yang di ranking ya itu adalah kalender 2019 ini mas timon ranking satu ya mas timon juga ini satu juga inilah yang di ranking oleh mas timon ya mas timon rankingnya mas timon nggak cuma satu buah aja tapi mas timon sudah meranking 1500 keywords ya dia sudah meranking banyak sekali keyword 1500 bayangkan sangat banyak ya Hai karena apa karena masih punya di apa yang cukup bagus ya dan juga artikelnya juga banyak umurnya masih mungkin sekitar tiga tahunan ya setahunan dari sini nah jadi seperti itu jadi mungkin saja yang jadi misalkan seperti yang gan bisnis ini masih kecil sekali dia hanya cuma 5 ini di api satu ring jenis tapi hanya cuma 5 dan aduh iya ini reviewnya belum ada belum ada itunya belum ada apa belum ada trafficnya ya ndak ada ini kosong karena ini masih baru artikelnya ini ada rangnya Alexa sudah 8 juta ya indeksnya sudah 863 sebenarnya cuma cuma 30-an ya 30 cuma 30-an artikelnya tapi cuma entah kenapa kok banyak sekali nih jadi seperti itu tapi masih ini saya buat bulan Januari ya bulan Januari sudah saya buat tapi sudah punya range juga ya Alhamdulillah Nah jadi seperti itu mungkin saja yang ini kalau berarti masih kecil ya beda dengan masih sudah banyak ya jadi di apa itu ditentukan oleh berapa banyak link yang menghubung ke domain dan juga berapa kuat link tersebut ya kalau linknya itu tersebut dari grup beromain besar maka ini di apinya cepat naik gitu ya Nah seberapa kuat blog anda ya silahkan Anda bisa share di komentar berapa kuat blog Anda apakah kuat sekali atau masih baru dan belum memiliki banyak kekuatan ya udah terima kasih mungkin saja jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan info blog newbie terbaru dari gan bisnis ya silahkan Monggo di tombolnya ada di kanan bawah Monggo silahkan terima kasih mungkin saja eh selamat tinggal